Tanda-tanda orang kena penyakit AIN teman-teman sekarang ini yang pertama seringnya ada tangisan kalau anak kecil tidak wajar dan tidak kunjung berhenti atau sering ada kejang-kejang tanpa sebab jelas kalau bayi tidak mau menyusui dengan ibunya tidak mau digendong sama siapapun menangis tanpa sebab loh ya bukan lagi tak ada sakit, tiba-tiba saja itu sesuai dengan hadith Imam Ahmad, ya Alhamdulillah dari Aisyah RA, Aisyah berkata RA, suatu ketika Nabi SAW masuk ke rumah kemudian mendengar bayi sedang menangis jadi ada tamu datang, karena Aisyah tidak punya anak RA, dia bawa anaknya lalu anak bayi itu nangis tidak normal gitu, nangis terisak-isak biasanya bayi nangis sedikit ditepuk atau dikasihin susu diam, ini enggak maka kata Nabi SAW, mengapa bayi ini, bayi kalian menangis mengapa tidak kalian bacakan rukia supaya sembuh dari penyakit AIN Nabi SAW langsung sebutkan kalau itu AIN jadi kalau susu itu tidak normal teman-teman tiba-tiba terjadi, orang lagi jalan baik-baik tiba-tiba jatuh ke selio berarti ada seseorang yang sedang melihat dia tanpa dia sadari, mungkin kagum melihat sesuatu lalu dia hasut, terjadilah itu nanti kita akan sebutkan tentu kiat-kiat supaya kita tidak kena AIN itu ya yang kedua, kondisi selain menangis ya kondisi tubuh yang sangat kurus kering tidak normal gitu ya biasanya orang mengatakan cacingan lah apalah alasannya ya itu mungkin secara medis tetapi secara agama kalau ini terjadi ada riwayatnya rukia dari sengatan ular lalu beliau berkata kepada Asma binti Umais ya, istrinya Ja'far bin Abi Talib mengapa aku lihat badan anak-anak saudaraku ini kurus sekali anak-anak Ja'far kurus sekali maka apakah mereka kelaparan? kata Asma ibunya tidak tapi mungkin mereka kena AIN maka Nabi SAW mengatakan kalau begitu bacakanlah rukia bagi mereka oleh karena itu teman-teman sekalian bagi kita masuk dulu ke masalah orang anak-anak dulu ya kalau anak-anak itu endaklah orang tua membiasakan diri membentingin anak-anak mereka dari AIN dengan rukia-ruqia syari'i yang diajarkan diantaranya sering mengucapkan doa ini kalau anak-anak mau dibawa keluar ya hadith riwayat Abu Daud Nabi SAW pernah membaca ini pada saat Hasan dan Hussein mau keluar rumah aku memohon kepada Allah pelindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari semua syaitan binatang yang berbisa dan juga dari mata yang jahat tentu disini karena Hasan dan Hussein berdua maka Nabi SAW mengatakan pakai kuma kalau satu orang saja laki-laki kalau perempuan kalau anak-anaknya banyak di atas tiga orang ini tentu doanya pendek bisa dihafal dan insya Allah bisa dicari doa-doa ini cukup banyak di hampir semua bahasa tentang sihir tentang ayin pasti ada karena ini memang yang digunakan oleh Nabi SAW juga teman-teman sekalian jadi kita harus sering membaca itu kemudian juga usahakan tidak terlalu banyak menceritakan kelebihan-kelebihan anak seperti Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan itu sebaiknya seseorang orang tua tidak usah terlalu banyak membangga-banggakan anaknya di depan orang lain walaupun itu ada pada anaknya kalau tidak ada bisa bohong kan malah dosa tapi kalau tidak ada oh ini anak saya ini kalau malam lucu sekali atau kalau ini lucu kalau ini dan seterusnya maka ini berbahaya kita khawatirkan ada orang yang hasud makanya di dalam sebuah riwayat disebutkan dan Ibn Qayyim disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad di jilid 4 halaman 159 dan riwayat dari Imam Bagawi bahwasannya Uthman bin Affan Rada'an pernah melihat seorang anak laki-laki bagian dagunya lubang maksudnya cekung ya sehingga ada lubang jadi tampan sekali laki-laki dan putih rambutnya panjang jadi orang kalau lihat dari jauh seperti dikira anak perempuan berada anak laki-laki maka Uthman langsung mengatakan tutupi lubang dagunya itu dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan tutupi dengan bawahnya panci yang hitam sehingga tidak terlihat beliau sudah takut jangan sampai anak ini kena hasad ini bisa terjadi tentu bukan berarti kita harus hitamkan muka anak kita dengan bulang panci bukan itu tapi paling tidak bacakan doa tadi insyaallah sekalian sudah cukup sudah cukup kalau kita mau menameng diri kita dan anak-anak kita juga bisa begitu kalau kita sendiri bilang aku melindungi diriku sendiri kalau istri misalnya kita mengatakan dia kita minta supaya dilindungi oleh Allah terutama yang Allah sedang berikan kepada mereka kelebihan fisik mungkin dengan mata yang indah alis segala macam ini harus sering membaca ini karena kita tidak tahu kapan orang itu hasad